Intro Nama aku Christian Lim dan aku ini adalah mahasiswa BINUS University Alam Sutera dan sekarang sedang memasuki semester 8 Sebenarnya Fusena ini ini kan bisnisnya namanya Fusena Fusena ini dibangun karena memang kami mau menjalani saya dan teman-teman mau menjalani namanya enrichment project gitu Kampus jadi mewajibkan bagi mahasiswa bisnis terutama di jurusan saya itu untuk membuka usaha sebagai ibaratnya kayak belajar di lapangannya langsung seperti itu gitu Fusena pertama kali itu berdirinya 25 Februari 2021 saya sama teman-teman yang lain sama anggota tim yang lain berpikir untuk cari nama yang simple aja gitu kebetulan memang carinya yang simple dan jauh banget dan ketemulan nama Fusena artinya adalah cahaya kalau waktu itu kalau nggak salah browsing ya artinya cahaya waktu itu ketemunya kebetulan kalau saya sendiri memang udah pengalaman sekitar 2 tahun part time jadi barista di salah satu coffee shop di daerah Gading Serpong jadi berbekal pengalaman itu jadi dibawa kesini gitu dan kebetulan salah satu teman lagi ada yang namanya Alvin sering jualan kopi susu tapi online gitu kami ini nyarinya yang menu yang jadul gitu karena kan konsep tempatnya kan agak jadul jadi beberapa menu kayak gulali itu kan menu yang jadul banget yang masa kecil dulu tuh kita makan gulali atau rambut nenek kedua ada juga kopi-kopi yang specialty nih kayak V60 yang memang orang kalau mau kopi top kita nggak ada tubuh tapi kita bikinnya bener-bener kita cari kopinya yang langsung dari petani kita roasting sama partner kita sendiri jadi bener-bener kopinya ini jelas ini kopinya dari mana rasanya seperti apa begitu sih oke sebenarnya kopi susu semututannya basically adalah kopi susu gula aren gitu cuma pengambilan nama semututannya adalah begini jadi kita ini gula arennya itu diambil dari daerah kaki gunung gede disana mereka punya kebun kopi yang mana kita juga sering ambil kopinya untuk disuplai disini dan mereka juga ternyata punya semacam kayak kebun nira gitu itu ada kebun pohon aren dan itu tumbuhnya liar secara liar gitu jadi nggak biasanya kan kalau kebun pisang ya kebun pisang berarti ada perkebunannya nah ini tumbuhnya liar gitu kalau untuk Jepang itu aku rasa sih itu accidental sih jadi kayak brand persepsi nanya dari orang yang datang sebenarnya kita meniatkan ini vintage minimalis tempatnya simple jadi kita coba karena kan ini ruko nya kecil banget jadi kita coba memaksimalkan tight space disini terus gimana nih dekorasinya kayak outdoor susah juga nggak mungkin karena nggak ada outdoor akhirnya yang paling simple terbetulan salah satu barista disini Alvin tadi itu kolektor barang antik kayak vinil kaset poster-poster jadul akhirnya kita pikir oh yaudah vintage minimalis aja kebetulan kenapa dibilang kayak Jepang banget nih karena pintunya geser kan pintu geser identik dengan Korea atau Jepang gitu karena biasanya Jepang sebenarnya itu niatnya karena di saking sempitnya tempat kita ini nggak bisa untuk pakai pintu yang dorong tarik gitu jadi akhirnya kita pikir yaudah deh geser biasa aja gitu dan akhirnya dari situ timbul persepsi orang kayak Jepang banget padahal kita nggak meniatkan sama sekali ke arah sana tapi syukurlah jadi timbul apa namanya kayak persepsi baru soal tempat kita gini oh Jepang banget nih awalnya pertama kali nggak tahu nih siapa Pak Basuki nggak expect gitu waktu pertama kali dibagikan dapet mentornya siapa ternyata dapet mentor Pak Basuki dan ada temen yang bilang wah dapet Pak Basuki ya mantep tuh gitu akhirnya searching oke ternyata Pak Basuki wah protofolionya luar biasa gitu dan selama mentoring terbukti sih memang Pak Bas ini bener-bener ngayomi banget sangat pengayomi sangat-sangat bener-bener ibaratnya kayak kalau bisa digambarkan Pak Basuki dalam satu kata ya kayak konsultan beneran gitu loh jadi kita didengarkan banget kalau ada kendala misalkan kendala saya kan dan teman-teman disini kendalanya ya kendala tempat yang kurang strategis itu dan Pak Bas itu enggak enggak tidak kayak enggak goceh sama sekali atau apa malah mendengarkan gitu oh iya saya juga pernah punya tempat yang kurang strategis untuk bisnis malah dibagi pengalamannya malah dibagi dikasih tahu susahnya punya tempat yang enggak strategis untuk bisnis dan lain sebagainya jadi kayak bener-bener kalau digambarkan satu kata Pak Bas itu konsultan banget sebenarnya pengen punya bisnis yang bonafit aja dalam artian apapun itu ya tapi lebih prefer bisnis itu dalam artian mungkin di copy kita enggak tahu bikin perkebunan copy atau bikin creative agency sendiri karena sekarang aku lagi menempa ilmu content writing juga dari satu setengah tahun yang lalu jadi kayak begitu dan yang terakhir pengen jadi penulisi karena memang dulu sering nulis puisi sering nulis artikel esai jadi begitu selamat menikmati selamat menikmati